Nah Bapak Ibu yang sering terjadi kotbah itu dibuat dengan susah payah Tapi hanya dipakai satu kali dan jemaat hanya mendengar satu kali Kemudian dalam waktu yang sangat singkat Bapak Ibu sudah melupakannya Wah itu sayang banget ya Jadi sekali dibuat sekali dipakai tapi sekali didengar habis itu dilupakan Wah itu sangat-sangat disayangkan sekali Karena itu kami membuat satu himbawan kepada Bapak Ibu Kotbah itu sebenarnya bisa dihidupkan kembali dipakai berulang-ulang Bukan hanya setelah kotbah turun dari mimbar kemudian selesai tidak Jadi jika itu bisa diulang, didengarkan lagi oleh jemaat atau oleh orang lain bahkan ya Kotbah itu bisa menjadi berkat yang dua kali lipat bahkan tiga kali lipat atau sepuluh kali lipat Nah kita sudah membicarakan banyak tentang multiplikasi kotbah dua minggu yang lalu Kotbah bisa dipakai sampai menjadi 25 bahan baru yang bisa dipakai untuk menolong gereja, menolong jemaat Untuk mengingat apa yang dikotbahkan dan juga mengaplikasikan apa yang sudah dikotbahkan Jadi tujuan dari multiplikasi kotbah adalah membuat konten, membuat kotbah menjadi konten kreatif dan konten baru Jadi kotbah disajikan ulang dalam berbagai konten untuk menjadi konten-konten baru Apakah itu ringkasan kotbah, apakah itu klip-klip kotbah yang bisa dipasang di Instagram Apakah itu pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kotbah yang bisa dibagikan pada saat sel grup dan lain-lain ya Banyak banget Bapak Ibu, lebih dari 25 kita sudah praktekkan dua minggu yang lalu Bapak Ibu boleh melihatnya di arsip kami Nah supaya juga apa, berdampak kotbah saudara bukan satu kali didengar dan dilupakan Tapi supaya berdampak lebih dalam, lebih luas lagi Dan bisa didengar, bukannya digengar, dilihat, ditonton, dibicarakan, berulang-ulang Sehingga semakin tertanam dan semakin berbuat Selain itu, di dalam multiplikasi kotbah Jemaat juga bisa ikut terlibat, bisa ikut aktif berbagi dan ikut menjangkau orang lain Jadi pekerjaan kotbah itu bukan pekerjaan pendeta saja Tapi seluruh komponen jemaat ikut ambil bagian di sana Jadi bahan-bahan baru yang dikuat melalui satu kotbah yang dikuat oleh pendeta ini Bisa diproses ulang, kemudian bisa aktif dibagikan oleh jemaat Lewat WA, lewat Instagram mereka, dan lain-lain Sehingga jemaat bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau ke lebih banyak orang lagi Apa sih sebenarnya kepentingan kotbah bagi jemaat yang Bapak lihat Karena Bapak sudah bergumul puluhan tahun kali ya tentang hal ini Silahkan Pak Terima kasih Ibu Yulia Juga salam buat Pak Mas dan rekan-rekan semua Kehadiran Bapak Ibu sungguh-sungguh sangat mendorong, menginspirasi Jadinya diskusi kita Mungkin nanti ada pendapat yang berbeda Nasusdara oke-oke aja ya Nggak selalu harus sama Nah sosdara begini, kalau ditanya apa sih kepentingan kotbah buat sebuah jemaat atau gereja Saya teringat, sosdara, bahwa kotbah itu bukan metode yang ditemukan oleh gereja Bukan juga oleh para nabi, para rasul Sama sekali bukan Tapi metode yang Tuhan ciptakan sendiri, seperti perkawinan Tuhan membuat para nabi disuruh menyampaikan firmannya Para rasul menyampaikan firmannya Jadi apa kepentingan kotbah? Ya Tuhan sendiri yang menentapkan kepentingannya Ketika jemaat umat Allah di perjanjian lama bertemu Sosdara begini, sekali lagi saya ringkas ya Kotbah itu penemuan Allah, bukan penemuan para nabi, para rasul, gereja, bukan Nah di dalam perjanjian lama, para nabi melanjutkan firman-firman itu, sosdara Juga para imam di sinagog-sinagog Kemudian sosdara dalam perjanjian baru ternyata diteruskan tradisi itu Oleh komunitas baru yang disebut orang-orang Kristen juga diteruskan, sosdara Para rasul berkotbah di sinagog pertama, yang kedua di gereja-gereja dengan berkotbah Nah, apa kepentingannya sekarang? Yang pertama kita memang diwariskan oleh Tuhan satu metode yang tidak bisa Kita sangkal bahwa itu metode yang paling bagus, paling tepat untuk melanjutkan firman Allah Sampai 2 Timotius 3 ayat 16 berkata Memang segala tulisan yang difirmankan Allah itu bermanfaat Untuk mengajar, kemudian untuk menyatakan kesalahan Untuk menegur, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Jadi sosdara boleh dikatakan ini adalah perintah Tuhan Dan ini adalah alat yang sangat efektif Dan Tuhan berjanji akan bekerja melalui pemberitaan firmannya Lalu sosdara yang dikasih Tuhan Saya kira tidak meremehkan yang lain seperti liturgi Pasti sosdara, itu penting Tapi kita harus menyadari bahwa kotbah adalah fokus dalam satu kebaktian Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan kita berkotbah Roh Tuhan sendiri berjanji akan bekerja melalui firmannya Kira-kira itu Ibu Yulia Iya, terima kasih banyak Pak Benin Ini menjadi awal yang sangat baik untuk kita memulai tentang persiapan kotbah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!